Kata suami, ma, berhijab ya, insya Allah ya, soliha. Ma, besok ikut ta'lim ya. Ciri istri soliha itu kata Allah yang utamanya ada dua. Satu, konitatun, konita, jamaknya konitat, ibu konita, apa artinya? Konitat itu artinya orang yang taat kepada Allah. Kalau dalam konteks isri, orang yang taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik menurut Allah. Itu cara memahaminya. Misal, kata suami, ma, berhijab ya, insya Allah ya, soliha. Ma, besok ikut ta'lim ya, insya Allah pah, soliha. Ma, malam tahajud ya, insya Allah pah, soliha. Ma, besok baca Quran ya, ah pah nanti aja deh, setengah soliha. Ngapain sih Pak, Quran melulu tidak soliha? Jelas? Dua. Hafizhantun lil'ghaibi bina hafizhantun. Ciri istri soliha itu adalah menjaga nama bayi keluarga, suami, khususnya ketika tidak sedang bersamanya. Perhatikan baik-baik, yang telah Allah tutupi. Jadi kalau ada ayat di rumah tangga, kata Allah jangan buka keluar. Ini jaminan Allah bu ya. Sepanjang ibu tidak buka keluar, maka Allah akan tutup sampai dengan hari kiamat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.